Halo pemirsa jumpa lagi dengan channel Deus Project kali ini kita akan menyampaikan kepada teman-teman semuanya tak lupa teman-teman jangan lupa untuk selalu mati protokol kesehatan selalu menggunakan masker ya mencuci tangan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan teman-teman kali ini kita akan membahas sebuah berita dari yang lebih viral ya beberapa hari terakhir ini yang viral hari ini adalah pengguna media sosial ini dihebohkan teman-teman dengan munculnya sinyal SOS di pulau laki Kepulauan Seribu melalui aplikasi Google Map teman-teman hmm jadi temen-temen udah tahu berita sebelumnya tentang Seribu Jaya air 182 yang masuk ke ini ya laut di daerah Kepulauan Seribu di sekarang ada kemungkinan-kemungkinan bahwa tidak semua korban itu meninggal dunia teman-teman bahkan ini ada kemanculan di media sosial bahkan Bapak Camat dari Kepulauan Seribu Pak Angga Saputra ini juga mengatakan saat ini sedang menelusuri keberadaan kabar tersebut karena seperti di video sampingnya teman-teman jadi disinyalir ini adalah pulau yang tidak berpenghuni sebenarnya teman-teman luasnya itu kurang lebih lima hektare tapi ada tanda SOS teman-teman seperti di gambar ini sampai saat ini Pak Camat ini sedang menggali informasi dan melakukan koordinasi dengan Besarnas juga semoga nanti hasil pencariannya dan tunggu akan hasil teman-teman apakah ini bener-bener ada yang masih hidup ada beberapa berita simpang siur mengatakan tiga orang ada yang itu data lama ada yang bilang hoak kita tunggu beritanya aja teman-teman oke hari ini itu aja yang viral teman-teman kita berjumpa di video-video berikutnya dari channel Deusproject kita bertemu di video-video yang lainnya sampai jumpa dadah 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 Terima kasih.